Setelah kita mendapatkan pesan dari alam gaib Ataupun berujud bulu itu terbang ke hadapan kita Apa yang harus kita lakukan dengan bulu itu? Umpamanya kita menemukan bulunya itu warnanya hitam Ataupun putih Atau dari bangsa bulu-bulu burung tertentu yang mengandung spiritual Apa yang harus kita lakukan? Kita jangan ngelempar burung itu aja begitu aja gitu Ngebuang atau kita sapu kita buang pakai apa gitu Yang menganggap menurut kita itu adalah sampah itu tidak Kita tidak boleh mencampakkan Tentu dari segi saudara gaib kamu Saudara yang sudah almarhum ataupun SG kamu Ataupun malaikat yang sudah capek-capek memberikan kekuatan supranaturalnya Untuk menyampaikan pesan kepada kamu Kemudian kamu campakkan bulu itu begitu saja Mereka tentu akan sakit Hati mereka terluka gitu Mereka ingin memberikan kekuatan supranaturalnya Ingin melindungi kalian, memberikan pesan Tapi kalian tidak menanggapinya Tentu kalian akan konsekuensinya Menghadapi satu keadaan yang tidak menyenangkan Padahal anda sudah diberitahu Tapi anda tidak mau Jangan membuang bulu itu sembarangan Bagaikan sampah pesan saya Karena jika anda membuang kebaikan dari bangsa dimensi lain Itu akan mempengaruhi kehidupan anda sendiri gitu Itu akan mempengaruhi bagi anda Jadi saran saya Simpanlah bulu itu di dalam dompet Atau di dalam pot Atau di dalam buku gitu Karena dia bisa menjadi jimat buat kamu Untuk melindungi kamu dan keluarga kamu dari roh jahat Dari orang-orang yang ingin mencelakakan kamu gitu Kalau kamu kebetulan mendapatkan bulu-bulu gagak Warnanya hitam Itu pertama-tama kamu jangan sentuh langsung pakai tangan Sentuh pakai kapas, pakai plastik Kemudian taruh di kantor kamu gitu Itu akan membantu Membantu memacakan masalah bisnis kantor kamu gitu Namanya kamu punya masalah di bisnis, di kantor Taruh dia di kantor Karena kamu lagi ribut sama orang gitu Taruh di ruang tamu gitu Di pot Dimana jadikan hiasan gitu lah Dia akan mampu menetralisir pengaruh negatif buruk apapun itu gitu Bulu itu juga bisa kamu hadiahkan kepada teman gitu Yang menurut kamu teman itu sedang mengalami kesulitan hidup Tidak dapat pekerjaan Tidak dapat jodoh Terus Tidak dapat Apa ya Seperti juga GB GB kan selama pindah ke Jogja ini Ke rumah GB di Jogja ini Dekat Merapi ini GB hampir tiap hari dapat pesan dari Dimensi lain Banyak bulu sampai ke GB GB ada bulu coklat Ada bulu warna putih Halus, kecil, besar gitu Terus ada bulu merak GB dapat gitu Tiba-tiba nyangsang aja di meja gitu kan Tiba-tiba nyangsang aja di kasur Terus di jalanan tangga GB gitu Setiap hari ada aja pesan itu Apabila kamu seperti GB nemuin bulu-bulu kayak gitu Jangan dibuang pesan GB Simpan Kalau kamu belum membutuhkan Kamu lebih baik pajang di ruang tamu Di buku kamu Di tas, di dompet Atau taruh di yang Dimana kamu punya masalah Bumpama bisnis Taruh di toko Atau taruh di kantar kamu Apabila kamu punya keluarga Atau temen yang lagi ada masalah Seperti bisnisnya bangkrut Di PHK Habis cerai Atau lagi kisruh hubungannya Kamu kasih dia Itu akan membantu orang itu Mengatasi masalah dia gitu Apa aja yang harus kalian hindari Terkait bulu ini Kamu jangan ngambil buru Yang berasal dari kuburan Ataupun pada saat kamu melintasi kuburan Tiba-tiba bulu itu terbang ke hadapan kamu Itu ada pengaruh dari ilmu hitam Itu bermuatan negatif menurut saya Jadi jangan pernah sentuh dengan tangan kamu Jika kamu bangun dari tidur Terus dibantal kamu Atau di rambut kamu nemuin bulu Padahal kamu merasa gak biara hewan Tiba-tiba ada Itu tandanya ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu Atau kamu akan segera menemukan cinta sejati kamu Atau suami yang kabur akan kembali ke kamu Atau anda akan menemukan seseorang Apabila anda kesulitan Anda akan ada bantuan dari seseorang Tapi kalau yang menemukan itu anak kamu Bukan diri kamu Menemukan buruk itu Itu berarti rumah kamu akan penuh dengan tamu Itu pernah saya alami kemarin Ada anak yatim saya namanya Robi Baru umur 9 tahun Pagi-pagi dia bilang gini Mama saya menemukan bulu kecil Dia bilang begitu Bulunya kecil warna putih sama coklat Gak lama lagi abis dia ngomong gitu Beda beberapa jam Banyak tamu ke rumah dateng gitu Main gitu berkunjung gitu ya Dengan keperluan macam-macam Ada yang butuh pekerjaan Ada yang mengeri makanan Banyak deh pokoknya tamu gitu Terus ada banyak yang Lamar pengen jadi supir dan sebagainya Pokoknya sehari itu tamu banyak banget berdatangan Itu betul-betul terbukti saya alami Kalau anak kita yang terima ya Atau anak kecil yang nemuin bulu-bulung itu Biasanya begitu Akan kedatangan banyak tamu di rumah kita Menurut saya Bulu-bulu burung yang ditemukan di tengah jalan Pada saat dia bertiup angin Atau dia sudah jatuh di bumi di tanah Tapi bukan di kuburan ya Bila dengan tanpa sengaja Kamu menemukan bulu-bulu burung itu Yang bukan warna hitam Yang bukan di kuburan Baiknya kamu ambil Itu bisa dipakai buat jiman Ada sedikit mantra Yang bisa membuat bulu-bulu itu mempunyai muatan Kekuatan mistik yang sangat tinggi Untuk membantu percintaan Bisnis Kehidupan yang rungsap dan sebagainya Menjadi gemilang Tercapainya semua apa yang kita inginkan dalam waktu cepat Kenapa saya katakan gitu Burung adalah makhluk spiritual Burung punya adalah tunggangan dari makhluk dimensi gaib Burung adalah satu kekuatan yang menundukan unsur alam semesta Burung punya satu kekuatan supranatural menundukan udara Burung punya kekuatan menundukan udara dan seluruh alam semesta Kekuatan burung ini Burung tunggangan Dewa Wisnu Burung lambang negara Indonesia Burung berkuasa di udara Sementara udara diperlukan oleh semua manusia Berarti burung itu punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi Apabila kita menemukan salah satu personifikasi atribut dari burung ini Katakanlah bulu itu sendiri Tentu kita bisa mempergunakannya untuk kekuatan mistik ataupun supranatural Yang terkait dengan kebutuhan diri kita Apapun keperluan itu Tinggal bagaimana caranya Alatnya dan mantranya Kamu bisa konsultasikan kepada saya Bagaimana memanfaatkan bulu burung ini Bisa untuk masalah rumah tangga Percintaan, bisnis Bagaimana bisa menetralisir untuk Guna-guna, santet, mistik dan apapun itu Yang terjadi di kehidupan kamu Atau apapun yang mengusir unsur negatif Di dalam rumah tangga kamu dan kehidupan kamu Burung yang hadir Bulu burung yang hadir di kehidupan kita ini Bukan barang biasa menurut saya Dipercaya bahwa dia adalah Dikirim oleh pasukan yang lebih tinggi Dari dimensi yang lebih tinggi kepada kita Karena mereka menyukai kita Katakanlah itu alat mereka komunikasi Bulu itu Sekaligus kendaraan mereka untuk berhubungan dengan kita Bulu itu Jadi dalam bulu itu Ada kekuatan supranatural Ada kekuatan dimensi yang lebih tinggi Yang berusaha mencampur hadukan kehidupan kita Kekuatan yang dimensi yang lebih tinggi ini Yang apabila dia mendukung kita Untuk tujuan kehidupan kita Maka kita akan menemukan kejayaan hidup itu Apapun keinginan kita bisa tercapai Jika kita mendapatkan Kekuatan supranatural dari dimensi lain Yaitu contohnya seperti bulu burung ini Maka kamu akan menemukan banyak keberuntungan dalam hidup kamu Terlihat seperti bulu ya menurut saya Tapi itu bisa tiba-tiba berubah menjadi perwujudan malaikat Atau SG kodam atau apapun Yang dilihat oleh manusia biasa berwujud seperti bulu Tapi dia bisa mewujud di waktu-waktu jam-jam tertentu Menjadi makhluk dimensi lain Yang akan menyampaikan pesan kita Membantu urusan kita dan sebagainya Begitu Tapi itu tak lepas dari beberapa ritual ya menurut saya Ada beberapa barang yang kita butuhkan Untuk menggenapi ritual berikut mantra-nya Untuk mempergunakan media dari bulu burung ini Saat ini kan bulan sedang penumbra Saat ini sedang terjadi Jupiter duduk pada Saturnus Saat ini bulan Purnama sedang full gitu Dimana bulu yang mempunyai kekuatan spiritual yang hadir Dikirim dari dimensi lain kepada kehidupan kita ini Mampu membersihkan efek negatif di dalam rumah kita Seperti adanya pertengkaran dalam keluarga Keributan kisru kelaparan Kemiskinan Kehilangan pekerjaan Dia akan bisa membantu kita Karena di dalam bulu itu Ada tersimpan kekuatan mistik yang tinggi dari dimensi lain Apa aja sih yang mesti kita butuhin Untuk memanfaatkan bulu ini Agar dia berguna untuk menenteramkan hubungan kita Meredakan pertengkaran keluarga Membuat kedamaian Membuat datangnya jodoh dan sebagainya Itu ada banyak caranya Cara memanfaatkan bulu burung ini Ada ritualnya gitu menurut saya Sebelum kita menggunakan dia untuk beberapa ritual keperluan kita Kita harus memperhatikan ukuran dari bulu ini Bulu itu warnanya apa? Putih apa hitam? Ukurannya besar kecil atau sedang? Kita harus perhatikan itu Terus jam dan hari apa kita menemukan dia Dan di tempat apa kita menemukan dia Kita juga harus perhatikan itu Dia ditemuin di jalan, di kuburan, di lemari, di kasur, atau di jendela Itu kamu harus ingat-ingat betul Bagaimana cara kamu mendapatkan barang tersebut Karena itu akan mempengaruhi Membawa perubahan positif dalam kehidupan kamu Maupun kepribadian kamu Baik itu dalam hubungan keluarga, karir, percintaan, dan sebagainya Simbol dari bulu putih ini agak berbeda ya Memiliki kesamaan tapi ada perbedaan dalam dunia spiritual Banyak orang spiritual Banyak orang spiritual menggunakan bulu ini untuk mahkota Seperti Sri Krishna Menggunakan bulu ini di kepalanya atau di topinya Itu maksudnya ada maksud tertentu Atau taruh di pakaiannya Orang yang sering menggunakan bulu di dalam pakaiannya Atau di topi, di atribut tubuhnya itu Adalah simbol Cara dia berkomunikasi dengan dunia halus Apabila kamu sering ingin berkomunikasi dengan SG kamu Dengan makhluk dimensi lain Selayaknya kamu harus memiliki salah satu atributnya Yaitu bulu itu sendiri Yang kamu dapatkan secara khusus di tempat tertentu itu Kamu akan bisa berkomunikasi dengan dunia halus Atau dengan bahasa roh mereka Kamu akan bisa melakukan komunikasi itu Melalui bulu itu Kalau menurut saya warna putih itu kedamaian Tercapai keinginan, hati yang tulus, spiritual Kebahagiaan, ketentraman, ketenaran Kalau warna hitam itu identik dengan kematian, kesulitan, mistik Kekuatan gelap, kutukan Unsur-unsur yang negatif itu biasanya ada di bulu hitam itu Bulu burung warna apapun itu Bulu burung apapun warnanya asal hitam itu Mengandung unsur yang tidak bagus Jadi kalau untuk menetralisir itu Jangan sentuh langsung pakai tangan pesan saya Tapi perhatikan juga intuisi kamu Kalau bulu burung yang warnanya hitam Kamu dapat di tempat tertentu seperti kuburan Jangan dipungut Tapi kalau bulu hitam yang terbang bersama angin Jatuh di hadapan kamu Kamu harus ambil Karena dengan mengambilnya dia Meskipun dengan tangan Itu akan mendatangkan keberuntungan keuangan Kekayaan berlipat akan datang Berlimpah ruah Bulu hitam yang lebat Jatuh Apalagi yang berwarna emas Orang yang menemui itu akan langsung mendapat kekayaan Dengan berbagai cara nanti Pokoknya ada aja jalannya Tapi bila kamu menemukan burung-burung gagak warna hitam Jika kamu ingin menyimpannya Kamu akan mempunyai perlindungan energi yang tinggi Khususnya untuk dalam sihir percintaan Orang yang suka ribut dalam hubungan Dalam rumah tangga Atau sering sakit-sakitan disantet Atau sakit-sakitan penyakit biasa apapun itu Kalau dia nemuin bulu-burung warna hitam Apalagi burung gagak Maka dia akan dapat tersembuh dari penyakit itu Maka dia akan terlindungi dari perpecahan dan perceraian Dilindungi dari unsur-unsur Energi negatif Ataupun sihir Tapi Bukan hanya menyimpan saja ya Kita harus melakukan ritual apa Yang untuk menetrasi isir energi negatif Kemudian energi itu dipakai Untuk melindungi energi kita Itu ada beberapa alat yang kita butuhkan Gimana GB Kalau saya nemuin bulu itu loreng-loreng Ada coklat, hitam, putih Itu bagus enggak? Itu bagus Kalau kita nemuin bulu-burung ya Besar atau kecil Tapi dia loreng-loreng Ada coklat, hitam, putih Atau warna-warninya macam-macam gitu Itu bagus Itu perwujudan dari roh leluhur Atau utusan dewa Seperti contohnya bulu merak Kamu lihat kan Bulu merak gitu Yang seperti begini Ada warnanya macam-macam kan Kamu lihat kan ya Ada biru, hitam, putih, kuning, emas Macam-macam Atau warna apa aja deh Pokoknya warna macam-macam gitu Kalau kita dapetin dengan secara gak sengaja Itu artinya Sebagai pewujudan dari roh leluhur Atau utusan dewa Atau utusan malaikat SG kita Untuk menghiasi Melindungi diri kita Dari segala sesuatu gitu Entah itu unsur mistik, sihir, apapun itu Dan orang yang mendapatkan bulu yang berwarna-warni itu Biasanya dia akan mendapatkan perlindungan energi spiritual Dia akan bisa kelerpoyan Kemampuan melihat jarak jauh Jangkauan ke depan Ke masa depan Sampai kiamat jago Dia juga akan mempunyai kemampuan Retrogate Melihat ke masa lalu Masa depan Dan masa kini Apabila kamu menemukan Bulu loreng-loreng Hitam, putih, coklat Ataupun berwarna-marin Seperti bulu merak Kamu akan mempunyai kekuatan supranatural Yang memang dikirim dari dimensi lain Untuk membantu diri kamu mengaktifkan energi kundalini Mengaktifkan klerpoyan Pretrognisi Dan sebagainya Tentang supranatural itu sendiri Buat kamu yang ingin bertanya Terkait dengan penemuan yang kamu dapatkan Tentang bulu burung ini Kamu bisa tulis Cetak-citik di kolom komentar Nanti akan saya jawab Pada sesi yang lain Dalam video saya Terkait dengan Pena dimensi lain Terutama bulu burung ini Seandainya kamu menemukan dengan tidak sengaja Bulu burung ini bukan sengaja kamu cari Terus kamu simpan Tapi bulu burung ini betul-betul memang datang Dari dimensi lain Dia tiup angin ada tiba-tiba di hadapan kamu Atau di tempat-tempat yang kamu miliki Atau bisa juga ditemui oleh anak kamu Anak kecil Nenek kamu Istri kamu Apapun itu Tapi ditunjukkan ke hadapan diri kamu Berarti ada pesan Untuk mengetahui pesannya itu Kamu saran dari saya meditasi Dan mulai dengar intuisi Tapi apabila kamu tidak dapatkan itu semua Kamu bisa tanyakan saya lewat konsultasi pribadi Tanyakan kepada saya tunjukkan wujudnya itu Dan cara mengaktifkan Energi dari dimensi lain Supranaturalnya gimana Terus apakah mengandung energi negatif atau positif Kalau negatif Cara nyengkirnya gimana Terus apa pesannya Tapi kalau dia Bagus unsurnya positif Cara memanfaatkan untuk segala keperluan bisnis Rumah tangga dan sebagainya itu bagaimana Berikut mantra nya apa Alat saja yang dibutuhkan Kamu konsultasikan kepada saya Lewat admin saya Randy Sebab di era akhir jaman ini Di saat kita menjelang megatrust ini Di saat bumi akan ditebalikan di akhir jaman Seluruh dimensi gaib Seluruh entitas langit tertinggi Akan berusaha komunikasi Berikut arwah-arwah leluhur Baik SG Spirit Guide Para Dewa dan Utusan Tuhan Akan selalu kontak dengan manusia tertentu Yang mereka sukai Untuk menyampaikan pesan-pesan mereka Kepada orang yang disukainya Termasuk diri kita Bagi kita yang buta spiritual tidak tahu Anda perlu bertanya kepada orang yang mengetahui akan hal ini Kesempatan untuk itu Saya izinkan untuk kalian bertanya Pada saat konsultasi Tapi titik-titik berbayar ya Tidak gratis Kalau masalah pribadi Menyangkut ini Begitu Jika kamu ingin menanyakan Konsultasikan berbayar Tentu tidak murah Tapi kamu akan mendapatkan solusi Oke Terima kasih sudah bersama video aku Tentang pengetahuan spiritual Tentang Bahasa ruh Dimensia alam gaib Pena Pesan alam gaib Untuk kita See you Bye bye Selamat menerima kasih sudah bersama video Selamat menerima kasih sudah menerima tra nie Terima kasih.